Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 5 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Kita akan melanjutkan pembahasan ke halaman 17, yaitu bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, tulang hasta dan tulang pengumpil merupakan bagian dari rangka. Jawabannya, anggota gerak atas. Nomor 2, berdasarkan jad penyusunnya cuping hidung termasuk ke dalam kelompok tulang rawan. Nomor 3, fungsi rangka pada gambar di samping adalah, nah ini adalah gambar tulang belakang. Fungsinya antara lain menegakkan tubuh, Serta menghasilkan Sel, darah merah dan darah putih. Nomor 4, untuk menghindari kelainan rangka, sebaiknya kita duduk dalam posisi tegak. Nomor 5, alat gerak yang dimiliki oleh kuda adalah kaki. Sekarang kita lanjutkan ke bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, jelaskan perbedaan tulang keras dan tulang rawan, berikan contohnya masing-masing. Nomor 1, jelaskan perbedaan tulang keras. Kita mulai dari tulang keras, jadi tulang keras tersusun dari jad kapur, yaitu kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Nomor 1, jelaskan perbedaan tulang keras. Nomor 1, jelaskan perbedaan tulang keras. Nomor 1, jelaskan perbedaan tulang keras. Contoh dari tulang keras yaitu tulang telapak tangan dan tulang belakang. kemudian yang dimaksud dengan tulang rawan adalah tulang yang bersifat lentur bersifat lentur karena memiliki sedikit jar kapur jadi contohnya adalah cuping hidung dan daun telinga kita lanjutkan namun dua perhatikan gambar berikut ini ada gambar rangka, kemudian tuliskan tiga macam sendi yang terdapat pada rangka di samping itu ada bagian panggul hingga ke kaki sendi yang terdapat di antara rangka tersebut adalah sendi peluru, kemudian sendi geser, dan sendi engsel nomor tiga bagaimana cara mencegah penyakit rakitis? jelaskan jawabannya jadi cara untuk mencegah penyakit rakitis diantaranya adalah yang pertama mengonsumsi makanan yang kaya vitamin D yang kedua berjemur 10 menit setiap hari di bawah sinar matahari kemudian bisa juga dengan berolahraga secara teratur nomor empat perhatikan gambar berikut ini ini anak membaca dengan posisi yang salah apa dampak negatif duduk dengan posisi seperti gambar di samping jawabannya dapat menyebabkan kelainan tulang punggung yaitu kifosis nomor lima tuliskan persamaan dan perbedaan alat gerak yang dimiliki oleh burung hantu dan kelelawar persamaannya yaitu sama-sama bergerak dengan sayap dan memiliki kaki untuk mencengkram sedangkan perbedaannya yang pertama sayap burung hantu bergerak lebih lambat yaitu hanya 15 km per jam sedangkan sayap kelelawar bisa bergerak hingga 100 km per jam perbedaan yang kedua yaitu kaki kelelawar lebih cakram dibanding kaki burung hantu nah demikian video pembahasan untuk hari ini nantikan video pembahasan berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati